Intro Campurkan tepung terigu Sebanyak 50 gram Dan 200 ml air Aduk Sampai semua benar-benar Tercampur ya Setelah itu Masak Di atas api sedang Sampai tepung terigu Menggumpal dan berubah Menjadi bening Seperti ini teman-teman Diamkan sampai Uap panas hilang Setelah itu Masukkan ke wadah Yang lebih besar Tambahkan 300 gram daging Ayam yang sudah digiling Bawang putih Sebanyak 5 siung Yang dihaluskan Bawang goreng Diiris tipis Dan juga dihaluskan 1 sendok makan Kaldu bubuk 1 sendok makan Garam Setengah sendok makan Lada bubuk Dan 20 ml Minyak goreng Satu butir telur Aduk sampai Semua bahan Benar-benar Tercampur Benar-benar tercampur Tidak ada lagi yang menggumpal Seperti ini Sudah tercampur Semua Selanjutnya Tambahkan 500 gram Tepung Tapioka Aduk kembali Sampai Semua Benar-benar Tercampur Ini Tanpa Penambahan Air ya Jadi Cukup Teman-teman Aduk Sampai Tepung Tapiokanya Tercampur Dengan Adonan Bumbu Dan Ayam Setelah Tercampur Tambahkan Setengah Sendok Makan Baking Powder Dan Ini Aku pakai Warna Makanan Yang Warna Merah Cabai Sedikit Saja Kalau Teman-teman Tidak Mau Menggunakan Warna Makanan Ini Bisa Di Skip Ini Supaya Warnanya Tidak Terlalu Pucat Saja Teman-teman Selanjutnya Aduk Sampai Semua Benar-benar Tercampur Sambil Terus Ditambah Dengan 100 ml Air Es Ya Teman-teman Bila Semua Air Es Sebanyak 150 Sudah Tercampur Jadi Seperti Ini Teman-teman Ini Sudah Cukup Ya Setelahnya Ini Kita Siapkan Air Yang Sudah Mendidih Ya Kecilkan Apinya Kecilkan Ya Bukan Dimatikan Setelah Itu Kita Bentuk Adonan Menjadi Bulatan Ini Kita Menggunakan Tangan Ya Ini Tangannya Sudah Bersih Ini Kalau Tidak Pakai Tangan Soalnya Susah Teman-teman Seperti Ini Caranya Kalian Genggam Dan Kalian Keluarkan Seperti Ini Ini Aku Juga Belum Terlalu Bisa Ya Sebenarnya Jadi Bentuknya Ada Yang Tidak Begitu Bulat Ya Teman-teman Jadi Tolong Harap Dimaklumi Saja Setelah Kalian Bentuk Kalian Langsung Masukkan Kedalam Air Panas Tadi Ya Ini Lakukan Terus Sampai Adonan Benar-benar Habis Ya Teman-teman Setelah Setelah Selesai Semuanya Selanjutnya Kembali Besarkan Apinya Ya Kita Rebus Sampai Baksunya Matang Kalau Sudah Mengambang Seperti Ini Ini Sebenarnya Sudah Matang Kalian Siap Simpan Di Dalam Kulkas Kalau Belum Mau Digunakan Tapi Karena Saya Mau Langsung Saya Gunakan Jadi Saya Rebus Lagi Sampai Benar-benar Matang Ya Ini Karena Saya Juga Tidak Hanya Mau Dimakan Dengan Kuah Kalau Kita Mau Makan Dengan Kuah Itu Kita Cukup Sampai Dia Mengapung Saja Ya Nanti Kita Rebus Selagi Dengan Kuah Baksonya Teman-teman Ini Benar Loh Dapatnya 72 Biji Bakso Karena Aku Sudah Hitung Aku Hitung Jadi Jumlahnya Ada 72 Ini Ukuran Sedang Ya Cara Penyajian Ini Kita Bisa Makan Seperti Biasa Bakso Dengan Kuah Saya Sudah Tuliskan Di Layar Bagaimana Cara Membuat Kuah Teman-teman Atau Bisa Langsung Dimakan Seperti Ini Terima kasih Karena Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima 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 Terima